Bab 3. Tak Pernah Cukup John Bogle, pendiri Penguar yang meninggal pada 2019, pernah menyampaikan satu cerita mengenai uang yang menyoroti sesuatu yang kurang banyak kita pikirkan. Di suatu pesta yang diadakan seorang miliarder di Shelter Island, Kurt Vonnegut, memberitahu kawannya, Joseph Heller, bahwa tuan rumah mereka, seorang manajer dana lindungi nilai, mendapat lebih banyak uang daripada semua yang didapatkan Heller dari novel sangat populernya, Catch-22. Heller menjawab, ya, tapi saya punya sesuatu yang dia tidak akan punya. Rasa Cukup Cukup? Saya kaget dengan kesederhanaan kata itu, karena dua hal. Pertama, karena saya sudah diberi begitu banyak dalam hidup saya sendiri, dan kedua, karena Joseph Heller amat sangat tepat. Untuk sebagian masyarakat kita, termasuk banyak orang yang paling kaya dan berkuasa, tampaknya tak ada batas cukup. Sangat cerdas dan sangat kuat, saya akan menawarkan dua contoh bahayanya tidak memiliki rasa cukup, dan apa yang bisa diajarkan contoh-contoh itu. Rajat Gupta lahir di Kolkata dan menjadi yatim piatu pada umur belasan. Orang bicara mengenai segelintir anak yang sejak lahir sudah kaya. Gupta bukan anak semacam itu. Yang dia capai dari awal seperti demikian benar-benar fenomenal. Pada umur pertengahan 40-an, Gupta menjadi CEO Mik Kinsei, perusahaan konsultasi paling bergensi di dunia. Dia berhenti pada 2007 untuk bekerja di PBB dan World Economy Forum. Dia bermitra dengan Bill Gates untuk kerja vilantropi. Dia berada di Dewan Direksi 5 Perusahaan Publik. Dari kawasan Kumu Kolkata, Gupta berubah menjadi salah satu pebisnis paling sukses yang masih hidup sekarang. Keberhasilannya mendatangkan kekayaan besar. Pada 2008, Gupta dilaporkan berharta 100 juta USD, jumlah yang tak terbayangkan bagi kebanyakan orang. Keuntungan tahunan 5% dari uang sebanyak itu sama dengan hampir 600 dolar per jam, 24 jam per hari. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidup. Dan yang dia inginkan sepertinya bukan hanya memiliki 100 juta dolar. Rajat Gupta ingin miliaran. Sangat ingin. Gupta menjadi salah seorang direktur Goldman Sachs yang dikelilingi beberapa investor terkaya di dunia. Seorang investor ketika menceritakan masa jaya para tayapan ekuitas pribadi menjabarkan Gupta sebagai berikut. Saya pikir dia ingin ada di lingkaran itu. Lingkaran miliarder. Goldman sepertinya baru untuk level ratusan juta kan. Benar. Makanya Gupta mencari pekerjaan sampingan yang hasilnya besar. Pada 2008, selagi Goldman Sachs menghadapi amukan krisis keuangan, Warren Buffett berencana menginvestasikan 5 miliar USD ke bank itu untuk membantunya bertahan. Sebagai anggota Dewan Direksi Goldman, Gupta mengetahui transaksi itu sebelum publik tahu. Informasi berharga, kelangsungan hidup Goldman diragukan dan dukungan Buffett bakal membuat harga sahamnya naik. 16 detik sesudah mengetahui transaksi yang akan terjadi, Gupta yang tadinya terhubung telepon ke rapat direksi Goldman memutus hubungan dan ganti menelpon manajer dana lindung nilai bernama Raja Ratnam. Panggilan teleponnya tadi rekam. Tapi Raja Ratna langsung membeli 175 ribu saham Goldman Sachs. Jadi bisa ditebak apa yang dibahas. Kesepakatan Buffett, Goldman diumumkan beberapa jam kemudian. Raja Ratna untung 1 juta dolar dengan cepat. Itu satu contohnya. SIC, Lembaga Pendagak Hukum Sekuritas Amerika Serikat, Menyatakan tips orang dalam dari Gupta menghasilkan keuntungan sampai 17 juta dolar. Uang yang mudah didapat dan bagi Jaksa kasusnya lebih mudah lagi. Gupta dan Raja Ratman sama-sama dihukum penjara karena insider trading, karir dan reputasi keduanya rusak untuk seterusnya. Kini ingatlah Bernie Medov, kejahatannya terkenal. Medov pelaku skema Fonji paling terkenal sejak Careless Fonji sendiri. Medov menipu para investor selama dua dasar warsa sebelum kejahatannya terungkap. Ironisnya, hanya beberapa minggu sesudah Gapta. Yang diabaikan adalah bahwa Medov, seperti Gupta, bukan sekedar penipu sebelum skema Fonji yang membuatnya terkenal. Medov adalah pengusaha wajar-wajar saja yang amat sukses. Medov membuat pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual saham. Dia sangat jago melakukan itu. Berikut cara The Wall Street menjebarkan perusahaan pembuat pasar Medov pada 1992. Dia telah membangun perusahaan sekuritas yang sangat menguntungkan. Bernal L. Medov Investment Securities yang menyebut banyak perdagangan saham dari Big Board. Polume perdagangan rata-rata $740 setiap hari yang dilakukan secara elektronik oleh perusahaan Medov setara dengan 9% volume NYSE. Perusahaan Mr. Medov bisa melakukan jual-beli begitu cepat dan murah, sehingga bisa membayar perusahaan pialang lain satu penny per saham untuk melaksanakan perintah konsumen sambil mendapat laba dari selisih harga penawaran dan permintaan sebagian besar saham yang diperjual belikan. Itu bukan tulisan jurnalis yang keliru menjabarkan penipuan yang belum ketahuan. Bisnis penyediaan pasar Medov itu sah. Seorang mantan stat berkata bahwa syabang penyediaan pasar di bisnis Medov beromset antara $25 juta dan $50 juta per tahun. Bisnis sah Bernie Medov yang bukan tipu-tipu jelas sangat berhasil. Dia jadi sangat kaya karenanya, secara halal. Namun tetap saja Medov kemudian menipu. Pertanyaan yang kita harus ajukan ke Gupta dan Medov adalah mengapa orang yang sudah punya ratusan juta dolar masih ingin uang lebih banyak sampai-sampai mengambil resiko untuk mengejar lebih banyak? Kejahatan yang dilakukan orang kepepet itu satu hal. Seorang penipu Nigeria pernah memberitahu The New York Times bahwa dia merasa bersalah karena menyakiti orang lain. Tapi, kemiskinan akan membuat kita tak merasa sakit. Gupta dan Medov melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka sudah punya semuanya. Kekayaan tak terbayangkan, prestais, kekuasaan, kebebasan. Mereka kemudian membuang itu semua karena ingin lebih. Mereka tak tahu kapan harus berkata cukup. Mereka contoh ekstrim, namun ada versi perilaku itu yang tidak kriminal. Dana lindung nilai long term capital management memperkerjakan para trader yang masing-masing berharta puluhan dan ratusan juta dolar. Sebagian besar kekayaan mereka diinvestasikan di dana lindung nilai itu sendiri. Kemudian mereka mengambil resiko sangat besar demi mengejar lebih banyak sampai mereka kehilangan segalanya. Pada 1998, di tengah pasar bulis, terbesar dan ekonomi terkuat dalam sejarah, Warren Buffett belakangan berkata, Untuk mencari uang yang mereka tak miliki dan butuhkan, mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan butuhkan. Itu bodoh. Benar-benar bodoh. Jika Anda mempertaruhkan sesuatu yang penting bagi Anda untuk sesuatu yang penting bagi Anda, itu tak masuk akal. Tak ada alasan untuk mempertaruhkan sesuatu yang Anda miliki dan butuhkan demi apa yang tak Anda miliki dan tak Anda butuhkan. Itu salah satu hal yang jelas tapi biasa diabaikan. Sedikit di antara kita yang akan pernah punya 100 juta dolar seperti gupta atau medok. Namun sebagian pembaca buku ini pada suatu saat dalam hidupnya, akan mendapat gaji atau punya sejumlah uang yang cukup untuk mendapatkan semua hal masuk akal yang mereka butuhkan dan banyak yang mereka inginkan. Jika Anda salah seorang di antara mereka, ingat beberapa hal. Yang pertama, keahlian keuangan tersulit adalah menjaga tiang gawang agar berhenti bergerak. Namun itu salah satu yang paling penting. Jika harapan naik bersama hasil, tidak ada logikanya untuk mengusahakan lebih. Karena Anda akan merasa hal yang sama sesudah berusaha lebih keras. Jadinya berbahaya ketika keinginan merasakan lebih, lebih banyak uang, kekuasaan, gengsi, menaikkan ambisi lebih cepat daripada kepuasan. Dalam hal demikian, satu langkah maju mendorong tiang gawang, dua langkah ke depan. Anda merasa seolah ketinggalan. Dan satu-satunya cara mengejar adalah menanggung risiko yang makin lama makin besar. Kapitalisme modelan sangat hebat dalam dua hal. Menciptakan kekayaan dan menciptakan rasa iri. Barangkali keduanya bergandingan. Ingin mengalahkan sesama bisa menjadi pendorong kerja keras. Namun kehidupan tak asik tanpa rasa cukup. Kebahagiaan hanyalah hasil dikurangi harapan, katanya. Yang kedua, perbandingan sosial adalah masalahnya. Pikirkan pemain baseball profesional yang baru mulai berkarir. di gaji 500 ribu USD per tahun. Dia kaya, menurut definisi apapun. Namun anggap dia bermain di tim yang sama dengan Mike Trout, yang punya kontrak 12 tahun senilai 430 juta USD. Kalau dibandingkan, si pemain baru seperti orang miskin. Namun pikirkanlah juga Mike Trout, 36 juta dolar per tahun adalah uang berjumlah luar biasa besar. Namun agar masuk daftar 10 manajer dana lindung nilai dengan bayaran terbesar pada tahun 2018, kita perlu mendapat setidaknya 340 juta dolar dalam satu tahun. Orang-orang seperti itulah yang dijadikan pembanding pendapatan Trout. Dan manajer dana lindung nilai yang mendapat 340 juta dolar per tahun membandingkan diri dengan 5 manajer dana lindung nilai paling top, yang mendapat setidaknya 770 juta dolar pada tahun 2018. Para manajer top itu bisa memandang orang seperti Warren Buffett, yang harta pribadinya bertambah 3,5 miliar dolar pada 2018. Seorang seperti Buffett dapat membandingkan diri dengan Jeff Bezos, yang hartanya bertambah 24 miliar pada 2018. Jumlah pendapatan per menit yang lebih banyak daripada pendapatan si pemain basbol kaya, dalam satu tahun penuh. Intinya adalah batas atas perbandingan sosial sangat tinggi sehingga nyaris tak ada yang akan pernah mencapainya. Artinya itu pertempuran yang tak pernah dimenangkan. Atau bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah tidak bertarung sejak awal. Menerima bahwa Anda barangkali sudah punya cukup harta, meski itu lebih sedikit daripada yang dimiliki orang sekeliling Anda. Kawan saya setiap tahun pergi ke Las Vegas. Pada satu tahun, dia bertanya kepada bandar, Anda bermain apa? Di kasino yang mana? Si bandar dengan serius menjawab, satu-satunya cara untuk menang di kasino Las Vegas adalah langsung keluar sesudah masuk. Persis begitulah cara kerja permainan mengimbangi kekayaan orang lain. Yang ketiga, cukup, tidak terlalu sedikit. Kegasan memiliki cukup boleh jadi tanpa konservatif, mengabaikan kesempatan dan potensi yang tersedia. Saya tak menganggap itu benar. Cukup adalah menyadari bahwa yang sebaliknya, nafsu menginginkan lebih yang tak puas-puas akan mendorong Anda ke titik penyesalan. Satu-satunya cara mengetahui seberapa banyak makanan yang Anda bisa makan adalah makan terus sampai muntah. Hanya sedikit yang mencobanya karena muntah lebih sakit daripada kenikmatan makan. Karena suatu alasan, logika yang sama tak dipakai di bisnis dan investasi. Dan banyak yang hanya akan berhenti mencari lebih banyak ketika mereka dipaksa berhenti. Itu bisa berupa sekedar kelelahan bekerja atau alokasi investasi berisiko yang tak bisa dikelola. Di ujung lain ada Rajat Gupta dan Bernie Madoff yang mencuri karena menganggap tiap dolar layak dikejar, apapun konsekuensinya. Apapun itu, ketidakmampuan menolak mengejar potensi uang akhirnya akan merepotkan Anda. Yang keempat atau yang terakhir, ada banyak hal yang tak pernah layak diusahakan dengan menanggung resiko, apapun potensi keuntungannya. Sesudah bebas dari penjara, Rajat Gupta memberitahu The New York Times bahwa dia sudah mendapat pelajaran. Jangan terlalu terikat ke apapun, reputasi, prestasi, atau apapun. Saya pikir sekarang pentingkah? Oke, urusan ini dengan tidak adil menghancurkan reputasi saya. Itu cuma menyusahkan kalau saya sangat terikat ke reputasi saya. Tampaknya itu pelajaran terburuk yang mungkin didapat dari pengalaman Gupta. Dan saya bayangkan itu pembenaran diri seorang yang benar-benar ingin mendapatkan reputasinya kembali tapi tahu reputasinya sudah hilang untuk selamanya. Reputasi sangat berharga. Kebebasan dan kemerdekaan sangat berharga. Keluarga dan kawan sangat berharga. Dicintai oleh orang yang Anda ingin mencintai Anda sangat berharga. Kebahagiaan sangat berharga. Dan cara terbaik Anda menjaga hal-hal itu adalah mengetahui kapan waktunya berhenti untuk mengambil resiko yang bisa mengancam semuanya. Mengetahui kapan cukup. Kabar baiknya adalah bahwa alat terhebat untuk membangun rasa cukup sangat sederhana dan tak memerlukan pengambilan resiko yang dapat mengancam hal-hal tadi. Itu adalah bahasan berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.